Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Kisah dari atau tidak Saat ini ada beberapa negara yang sudah hilang dari peta dunia Banyak sebab negara-negara tersebut bubar atau runtuh Tapi mayoritas diantaranya disebabkan oleh konflik dalam negeri dan peperangan Intro Dan berikut ini 7 negara yang saat ini sudah hilang dari peta dunia Mengutip dari beberapa sumber Berikut adalah daftar negara tersebut 1. Austro-Hungaria Austro-Hungaria adalah negara multi etnis Dan pada masanya merupakan salah satu kekuatan besar di dunia Secara kriografis, Austro-Hungaria adalah negara terbesar kedua Dan yang ketiga terbanyak penduduknya kala itu Negara yang berbentuk kerajaan ini membangun industri mesin terbesar keempat di dunia Setelah Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris Raya Namun kekalahan dalam perang dunia satu Membawa tampak luar biasa bagi negeri ini Ditambah dengan adanya warpecahan antar etnis Pada tahun 1918 Austro-Hungaria pecah Dan menjadi negara-negara seperti Austria, Hungary, Ceko, dan Slovakia Dan beberapa bagian wilayah negara ini Ada yang bergabung ke Italia, Polandia, dan Rumania 2. Uni Soviet Uni Soviet di masanya adalah kekuatan utama dunia Dan merupakan rival utama dari Amerika Serikat Soviet berdiri dalam kekacauan setelah pecahnya kekaisaran Sar, Rusia Setelah Perang Dunia I Negara ini berdiri kurang lebih selama tujuh dekade lamanya Dan merupakan benteng kokoh komunisme di masanya Soviet berkembang dengan sangat pesat Meski mengandung sistem ekonomi sentralistik Akhirnya, bersamaan runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 Dan runtuhnya komunisme di Eropa Timur Soviet juga turut runtuh Negara ini terpecah menjadi sedeknya 15 negara Beberapa di antaranya adalah Rusia dan Ukraina 3. Yugoslavia Yugoslavia merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan Di sebelah tenggara Eropa dan merupakan salah satu pecahan dari Austro-Hungaria Negara ini berdiri dari tahun 1918 sampai tahun 2003 Dan dalam perjalanannya, negara ini pernah berbentuk kerajaan dan republik Negara yang berdiri kota di Belgrad ini telah beberapa kali berganti nama Mulai dari Federal Demokratik Yugoslavia Republik Rakyat Federal Yugoslavia Hingga Republik Federal Sosialis Yugoslavia Awalnya, negara ini terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina Montenegro, dan Republik Mekadonia Namun, satu persatu mereka memerdekakan diri dari Yugoslavia Yang diawali oleh Slovenia, Kroasia, dan Macedonia pada tahun 1991 Pada tahun 1992, Bosnia Herzegovina Mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka Dua negara yang tersisa, yakni Serbia dan Montenegro Kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 28 April 1992 Namun, pada tanggal 4 Februari 2003 Republik Federal Yugoslavia dipentuk ulang Sehingga menjadi Serbia dan Montenegro Yang menjadi akhir perjalanan panjang Yugoslavia Serbia dan Montenegro sendiri akhirnya pecah pada tahun 2006 4. Republik Arab Bersatu Republik Arab Bersatu berada di kawasan di Timur Tengah Yang berdiri dari tahun 1958 hingga 1961 Negara ini akhirnya pecah setelah Surya memisahkan diri dari persatuan Setelah Akulitas Surya 1961 dipimpin oleh Presiden Besir Kamal Abdul Nasser Republik Arab Bersatu adalah anggota negara persatuan Arab Konfederasi longgar dengan kerajaan Mutawagilite Yaman Yang juga bubar pada tahun 1961 Mesir sendiri terus dikenal secara resmi sebagai Republik Arab Bersatu Sampai tahun 1971 5. Cekoslovakia Cekoslovakia merupakan pecah dari kekaisaran Austro-Hungaria Negara ini berdiri pada tahun 1918 Atau tahun di mana Austro-Hungaria runtuh dan terpecah Pada bulan Maret 1939 Cekoslovakia diduduki oleh Jerman Dan linyap dari peta Pasca Perang Dunia II Negara tersebut diduduki oleh Uni Soviet Yang mengubahnya menjadi negara Uni Soviet Sampai runtuhnya negara itu pada tahun 1991 Saat Soviet runtuh Cekoslovakia mencoba membangun kembali dirinya Sebagai demokrasi yang dinamis Namun sayangnya Masyarakat Slavia di bagian timur negara tersebut Menuntut kemerdekaan wilayah mereka sendiri Hal ini membuat Cekoslovakia Pecah pada tahun 1992 Menjadi Republik Ceko di bagian barat Dan negara Slovakia di bagian timur 6. Jerman Timur Jerman Timur pada dasarnya adalah Salah satu negara satelit dari Uni Soviet Negara dengan nama resmi Republik Demokratik Jerman itu Berdiri pada tahun 1949 Dengan ibu kota Berlin bagian timur Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1990 Dan bersamaan dengan bersatunya kembali Rakyat Jerman secara resmi Telah membuat Jerman Timur Yang berpaham komunis tersebut berubah 7. Sikkim Negara Sikkim jarang sekali terdengar dan diketahui oleh orang-orang secara luas Negara ini meniami sebilang tanah tersembunyi Terletak aman di pegunungan Himalaya Terhimpit India dan Tibet Jina Sikkim didirikan oleh dinasti Namgyal Pada abad ke-17 Diperintah oleh seorang raja ilmam Buddha Yang dikenal sebagai Chokgyal Pada tahun 1973 Kerusuhan anti-royalis terjadi di depan istana Chokgyal Pada tahun 1975 Monarki digulingkan oleh rakyat Referendum pada tahun 1975 Menyebabkan ketaulatan Sikkim hilang Dimana Referendum itu memutuskan Sikkim akan berkabung dengan India Sebagai negara bagian ke-22 Sekian Wabila taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton